Hai ah info Yo balik lagi di channel HAM info Kemarin kita sampai di part ketiga ya guys Dan langsung saja kita mulai pembahasan kita seputar makhluk di simpih house season keempat part keempat Tapi sebelum lanjut yuk guys bantu saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah Serta nyalakan loncengnya agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Yap langsung saja kita ke topik utama Roh bertopeng Mask spirit atau roh bertopeng menjadi makhluk keempat di season keempat untuk episode keempat Makhluk ini adalah makhluk yang suka memakan manusia guys Makhluk ini muncul ketika seseorang memiliki masalah dengan orang lain Bisa benci, tidak suka, ataupun dendam Pertama-tama makhluk ini akan mendatangi orang yang sedang memiliki masalah itu melalui sebuah pesan dari ponsel Nah bisa dikatakan kalau wujud lain dari makhluk ini berupa aplikasi di smartphone guys Kemudian makhluk ini akan menanyakan seputar masalah yang dimiliki orang tersebut Dan makhluk ini akan membantu dengan mengabulkan apa saja yang diinginkan oleh orang tersebut Wujud makhluk ini sebenarnya seperti gumpalan asap hitam atau cairan hitam yang memadat gitu ya guys Serta memiliki kaki dan tangan dengan kuku tajam Dan di kepalanya dia menggunakan sebuah topeng Di episode keempat ini kita juga dipertemukan oleh seorang pengusir makhluk yang bertarung dengan Kang Lim ya guys Tapi karena topik utama kita bukan ini maka kita skip aja Makhluk roh bertopeng juga bisa dikatakan cukup kuat guys Karena ketika dia diserang dia bisa melelekan tubuhnya untuk menghindari serangan Bahkan makhluk leher ular sampai kewalahan dan akhirnya kalah dari makhluk roh bertopeng Lalu gimana ngalahinya? Ternyata eh ternyata cara ngalahinya adalah dengan cara meminta si makhluk untuk pergi atau lenyap gitu guys Melalui menuliskan pesan di aplikasinya tadi Karena si makhluk akan mengabulkan apapun yang diminta lewat aplikasi tadi Di order Dan akhirnya makhluk itu lenyap seluruh korban selamat dan hari mendapatkan makhluk baru Nah itu tadi adalah makhluk yang ada di Sinby House di season keempat Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di pertemuan berikutnya Dan oke jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya Agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian Dan silahkan untuk selalu berkomentar Saya pamit udur diri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih